Ketap 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 TIPITSUS Satreskrim Proyes Tabus Medan Apas Penitah Bapak Proyes Tabus Medan Melakukan Penindakan Di Daerah Jermal 12 Di lokasi tersebut Tim menemukan Praktek Kegiatan penyalahgunaan BBM Migas bersubsidi Yaitu Dengan modus Memindahkan isi dari Tabung gas 3 kg Yang bersubsidi Kedalam tabung gas Ukuran 12 kg Jadi praktek ini Dilakukan oleh tersangka Untuk kemudian Tersangka Menjual ke Daerah Informasinya di daerah Medan dan sekitarnya Dan juga sempat dibawa ke Aceh Jadi gas ukuran 12 kg Ini dijual ke Mekasi lokasi Rumah makan Dan para Pengguna yang sudah memesan terlebih dahulu Kegiatan ini sudah Dilaksanakan oleh Tersangka ini kurang lebih Sekitar Satu bulan Jadi dari informasi masyarakat Kami melakukan penindakan Di TKP kami menemukan Sekitar Seribu Tabung gas Yang sedang Dilakukan perpindahan Dilakukan perpindahan Kemudian Kami mengamankan Tersangka di TKP Saat ini Tersangka sudah dalam penahanan kami Tersangka atas nama Erwin Sabutra Dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Migas Dengan ancaman pidana 6 tahun penjara Dan denda Saat ini Tersangka sudah dalam Penahanan Satreskin Prolis Sabus Medan Terhadap pelaku lain Saat ini Sedang kami Lakukan pendalaman Karena kami duga Yang bersangkutan ini Melakukan kegiatan ini Tidak sendiri Sehingga kami Sedang mendalami Beberapa nama Yang Kaitannya dengan Tersangka Ya Tersangka mendapatkan Tabung gas 3 kg ini Dengan Mengambil dari Beberapa pangkalan Di sekitar Kota Medan Dan Dili Serdang Jadi Dari beberapa pangkalan Dibawa ke lokasi Untuk dipindahkan Ke Tabung gas 12 kg Seribu Tabung Lokasinya ini rumah Jadi rumah ini Memang Digunakan Untuk Kegiatan ini Jadi memang sudah Disiapkan oleh tersangka Ini bukan pangkalan Ya Pak Bukan Pelakunya sendiri Atau ada yang lain Ya Dari hasil penyelidikan kami Kami Mendapatkan beberapa Nama yang saat ini Sedang kami lakukan Pendalaman Yang kemudian Yang kemudian Penyelidikan kami Akan kami Sampaikan Pekerjaan ini berapa Di TKP Kami Mendapati Ada 4 orang pekerja Yang pekerjanya ini Digunakan Untuk Mengangkat-ngangkat Dan melakukan Pengangkutan Dari gas-gas tersebut Dari keterangan Para pekerja Pekerja ini Dibayar oleh tersangka Untuk melakukan Penyelidikan yang tersebut Dari keterangan Yang bersangkutan Juga Kita mendapatkan Informasi lain Kaitannya dengan Dugaan kami Terhadap laku lain Ada hubungannya Dengan Imran ini Bang Yang ditahan kemarin Bang Yang sempat Mengacem Ini ada hubungannya Dengan Imran Bang Yang sempat Mengacem Terima kasih